Anggaran pembuatan sirkuit Formula E membengkak 10 miliar rupiah. Awalnya, nilai tender pembuatan trek yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini mencapai 50 miliar rupiah. Namun, kemudian anggaran tersebut mendadak membengkak jadi 60 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi Ariwibowo saat ditemui di kawasan Ancol. Kalau di tahap ini 60 miliar rupiah ya, tapi saya tidak boleh masuk ke seluruhan anggaran penyelenggaraan event untuk sirkuit 60 miliar rupiah, ucapnya Minggu, tanggal 7 Maret tahun 2022. Ia menyebut pemengkakan terjadi lantaran adanya pekerjaan tambahan untuk pengerasan tanah. Sebab beberapa sudut trek dulunya merupakan lahan bekas pembuangan lumpur. Ada pekerjaan yang bisa dilihat di sini dan ada yang unsen. Misalnya di dalam tanah ini ada tanah lunak berapa meter, lunaknya seperti apa, itu kan unsen, ujarnya. Pengerjaan konstruksi di tanah lunak ini pun disebutnya menjadi prioritas untuk memastikan lintasan balam kokoh dan tetap memenuhi standar. Untuk melakukan penyelidikan atas sesuatu,